Hai masih bersama tugas enteng Halo pemirsa jumpa lagi dengan tugas enteng kali ini kita akan membahas tentang invoice nah invoice kali ini lengkap dengan surat jalan jadi satu aplikasi itu bisa menghasilkan invoice seperti ini invoice dan juga surat jalan nah bagaimana cara penggunaannya kita lihat dari settingan pertama ya di seat welcome ini di bagian bawah sini ya bisa dilihat di sini halaman halamannya Oke di situ kami ini adalah settingan aplikasi kita bisa isi di sini nama toko alamat toko nomor invoice awal kita isi satu ya kasir-kasir ini nama kita yang menjual nah seperti ini misalnya Oh ini ada petunjuknya ya ada petunjuknya ini kalau kita klik bisa kita geser kalau misalnya mengganggu di tengah nah disini untuk poin setiap belanja jadi si customer kita itu akan dapat poin kalau belanjanya minimal berapa rupiah nah misalnya kita akan set minimal belanja Rp25.000 jadi setiap Rp25.000 nanti customer kita dapat satu poin nah ini berguna misalnya kita ingin mendeteksi mana customer kita yang loyal ya yang poinnya paling banyak ini bisa kita beri hadiah biasanya kan toko-toko kayak gitu ya nah ini ada fitur poin belanja kemudian nama printer nama printer ini adalah nama printer yang sesuai atau sama dengan dialog print kita coba ya saya menggunakan printer ini Epson L3110 series nah kita ketik sesuai ini nama printer ini ya huruf-hurufnya ya sama Epson L3110 series nah seperti ini dimana memusulkannya ya Ctrl P ya dialog print ini dialog print kita akan lihat printer yang kita gunakan nah misalnya merk printer lainnya silahkan sesuai dengan printer yang digunakan untuk mencetak invoice surat jalan ini ini Epson L3110 series sudah di sini ada setting yang selanjutnya langsung print nah disini ada dua pilihan print atau simpan PDF misalnya mau langsung di print ya berarti kita klik print ya ini kalau simpan PDF ya bisa berarti nanti ketika kita menjual itu kita tidak mengeluarkan print langsung tapi kita simpan dalam bentuk PDF nanti kita akan coba ya perbedaannya apa sekarang saya akan pilih simpan PDF dulu ya jatuh tempo ini biasanya untuk invoice atau penagihan itu jatuh tempohnya berapa hari misalnya saya isi tiga ya tiga hari jadi invoice itu harus dibayarkan customer tiga hari maksimal kalau ada pemberitahuan seperti ini ya tidak apa-apa ini pemberitahuan standar ya karena ada fitur-fitur VBA di dalam program ini dan tidak masalah kita oke saja oke penganturan sudah selesai selanjutnya kita ke sheet pelanggan ini ada tombol di sini ini bisa kita gunakan kita klik pelanggan ya nah isi adalah data pelanggan kita bisa isi ya dari kode nama alamat kota nomor telepon ditambah di edit poin belanja jumlah belanja ini bisa kita isi caranya bagaimana klik tombol hijau kalau mau mengedit klik tombol edit tapi kalau mau edit harus di klik dulu sel yang mau di edit misalnya alamat ini alamat ini kalau kalau mau di edit klik aja edit kita masukkan alamat ini berhasil di edit kalau hapus klik aja nama yang mau di hapus nanti klik hapus akan hilang satu baris kalau mau menambah yang hijau ini nanti ini ada data diisi kode member harus beda antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain ini untuk membedakan ya ini contoh aja untuk customer itu kita beri kode C001 ini contohnya untuk pengkodeannya omgo terserah kepada pihak tokonya Oke ini data pelanggan sudah Oh ya ini bisa diurutkan ya data pelanggan mau diurutkan berdasarkan kodenya namanya alfabet nama atau point misalnya mana yang point belanjanya paling banyak mau kita mau tahu ya bisa nanti urutkan ini nanti kalau sudah dipilih urutkan ya Kak ini sudah urut ya point belanjanya seperti ini sudah urut ini kalau mau kode ini kodenya kan yang di atas dua ini satu kalau klik urutkan nanti akan berubah posisi ya kodenya yang kecil yang di atas Oke itu ya fiturnya tipe langgan kemudian di situ selanjutnya ini ada kurir ini adalah data kurir kita yang akan mengirimkan barang nah disini ada kode nama kurir keterangan biasa kalau edit klik sel yang mau di edit hapus klik nama kurir yang mau dihapus kalau mau tambah klik tombol hijau tambah seperti ini masukkan kode kurir nama keterangan ini bisa apa namanya harus kodenya harus beda ya harus beda dengan satu kurir dan yang lainnya kode ini digunakan untuk mengenali jadi nanti kita pas buat faktur itu atau buat invoice akan mengetik kode jadi nilis beda untuk mengenal ini contoh ya K001 nanti pengodean kurir ya menggoda terserah dari tokonya sendiri kemudian di sheet barang nah sheet barang ini ada kode atau berkode nama merek supplier HP 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 itu adalah harga pokok penjualan HP HP itu berarti kita kalau bahasa jawabnya kulak ya kulak atau harga belinya harga beli pokoknya itu berapa harga jual harga yang kita jual ke konsumen kemudian harga grosir itu harga yang kita terapkan misalnya jumlah tertentu yang dibeli oleh pelanggan misalnya disini ini ada harga pokok penjualan ini barang satu ini barang satu saya beli seribu rupiah saya jual seribu lima ratus tapi kalau si pelanggan itu beli sepuluh saya enggak seribu lima ratus tapi seribu dua ratus sebagai harga grosir nah gitu ya ini konsepnya kayak gitu kemudian stok stok itu adalah ketersediaan barang kita dan satuan nanti untuk stok ini akan berkurang sesuai dengan jumlah invoice yang kita keluarkan terhadap barang itu ya jadi ini sebagai manajemen gudang juga mana yang harus stok ulang bisa kita lihat disini disini ada edit biasanya edit klik yang mau di edit hapus klik barang yang mau dihapus kalau plus stok plus stok ini untuk nambah stok misalnya ini loh barang barang satu saya punya 998 saya klik aja nama barang satu kemudian saya plus stok ada stok masuk ini ke gudang berapa misalnya dua lah dua piece maka saya klik saya apa namanya ketik dua kemudian saya oke ini perhatikan ya 998 berhasil ditambah jadi seribu nah jadi ketika ada barang masuk ke gudang barangnya berapa saya masuk 10 barang barang dua masuk 10 barang ya saya ketik 10 nanti stoknya akan mengupdate disini nah gitu ini manajemen gudang sederhana sekali untuk menambah barang klik tombol hijau disini kita isi ya isi perhatian ini disini tidak boleh mengisi dengan tanda strip ya tanda strip itu enggak enggak boleh terutama di harga misalnya harga pokok penjualan mau di strip enggak boleh angka nol sampai tak teringgalah angka enggak boleh strip enggak boleh tanda baca karena nanti akan kita operasikan kita kalikan kita tambah kalau strip itu enggak bisa nanti error ya ini kalau sudah diisi klik tambah barang nanti akan muncul disini nah disini ada fitur mengurutkan dari nama kita bisa lihat kode nama supplier stok misalnya dari kode klik kode urutkan ini akan mengurutkan berdasarkan kode nama seperti itu ya supplier misalnya kita mau mengurutkan seberhasilan supplier stok misalnya stok kita pilih kita urutkan nah ini akan mengurutkan dari stok paling sedikit nah ini gunanya kita bisa merestock ya untuk kulak lagi atau beli lagi barang tersebut karena stoknya sudah sedikit oke ini bagian barang sudah ada bagian faktor ini kita untuk membuat invoice dan surat jalan ya ada dua halaman nanti sekaligus invoice dan juga surat jalan kemudian ada data penjualan data penjualan ini adalah data setiap item barang yang terjual nah disitu ada total pemasukan dan keuntungan perkiraan keuntungannya berapa ini bisa kita lihat bisa kita lihat sesuai ini ya ada tahun tertentu bulan tertentu tanggal tertentu ini kalau mau menggunakannya tinggal diisi misalnya 2022 bulannya bulan Januari misalnya tanggalnya tanggal 10 ini kalau kita isi seperti ini terus klik lihat data enggak enggak ada data ya karena tanggal 10 Januari 2022 kita enggak ada penjualan ya jadi bisa dilihat perhari seperti itu kita lihat kalau klik hijau ini lihat semua akan muncul barang semua oke itu ya fiturnya data transaksi yang seperti ini kalau tadi data penjualan per item kalau ini data transaksi ini adalah mencatat setiap invoice ya nanti invoice ini bisa kita cetak ulang nah bagaimana caranya nanti ya kemudian kita ke faktor di sini kita akan membuat faktor atau invoice nah disini ada dua halaman pertama ini judulnya invoice ini surat jalan bagaimana caranya kita bisa klik customer ya plus customer kita akan cari customer customer tadi kode saya C001 akan muncul atau kalau tidak bisa menggunakan nama ya ketik aja cari nama member 2 ini akan muncul member 2 ini diklik biar biru seperti ini kemudian pilih dia akan masuk ke sini kemudian plus kurir kurir kita cari kanal 01 ini kita klik kita pilih kurir akan masuk ke sebelah sini sebelah apa namanya surat jalan nah ini kemudian plus barang kita cari barang kode ini misalnya barcode atau kode barang sesuai dengan toko lah ini saya saya klik ada 1000 persediaan saya mau pilih 100 oke seperti ini dululah saya tambah ya tambah 002 ini ada 2008 saya mau pilih 8 oke nah kira-kira seperti ini kita sudah masukkan kemudian disini ada tombol simpan ada potongan total bayar ini potongan mau kita beri angka berapa terserah ya angka ya jangan strip jangan buruk misalnya nggak ada potongan nih kita kasih 0 maka muncul tombol simpan dan simpan cetak kalau tombol simpan saja nanti akan masuk ke data penjualan dan data transaksi kalau simpan dan cetak akan masuk data itu sekaligus sekaligus mencetak kita oh ya kita close itu tadi di depan itu kita simpan pdf ini simpan pdf nah ini di folder yang kita untuk kerja ya invoice dan surat jalan ini tiga eh dua file ya ini file temporari dua file ini simpan pdf kita akan coba faktur ini dengan simpan pdf klik tombol oran potongan 0 kita klik simpan dan cetak invoice 001 ini klik data tersimpan nah data tersimpan itu sekaligus sudah dibuat pdf nya dimana di folder tadi nah ini nah ini nah ini ini ya ini yang sudah kita simpan oke sip ya ini kalau yang cetak pdf eh mau kita coba print sekaligus cetak ulang ya kalau data penjualan ini per item ini per kode barang sedangkan ini nanti kita per eh apa namanya per transaksi nah sekarang kita siapkan dulu printernya kita nyalakan ya nah disini kita sudah siapkan ada kertas kertasnya ukuran A5 ya A4 kita bagi dua nah seperti ini oke sudah kita siapkan kertasnya kita masukkan ke printer ya masukkan ke printer sudah selanjutnya kita klik tombol oran cetak ulang nanti akan muncul daftar invoice bisa diketik nomor yang mau dicetak kemudian kita pilih disini saya mau milih yang ini yang kedua ini kita klik cetak ulang nanti akan masuk ke halaman cetak ulang nah disini tadi sudah kita di welcome ini sudah kita opsinya print ya oh ya kalau ini berpindah ke yang lain nanti cetak ulangnya akan hilang kita coba lagi nah seperti ini nah disini kita set dulu kita set dulu settingan nah settingan di dalam mencetak ini setiap printer beda-beda ya kalau ini kita di Epson L3110 series ini kita akan kita akan setting paper size-nya adalah 4 seperti ini 4 kemudian disini orientasinya portrait 4 portrait sehingga akan jadi seperti ini ya ini ada dua halaman ya 4 portrait seperti ini kalau sudah kita close dialog printnya oke seperti itu A4 portrait kalau yang menggunakan dotmetric ya silahkan bisa di coba-coba settingnya kalau ini yang pakai Epson tadi oke sekarang kita klik cetak ulang ya kita lihat apa yang terjadi oke sudah mulai berjalan dialog printnya nah kita lihat kertasnya mulai keluar ini nah ini surat jalan dan juga invoice-nya keluar dengan ukuran setengah A4 atau A5 gini kalau misalnya di dotmetric pakai contigus kan ukurannya biasanya segini nah itu ya untuk cara mencetaknya kalau sudah kita klik better nah disini ini cara menggunakannya silahkan bisa kita dieksplorasi terlebih dahulu kalau ada pertanyaan bisa ke kolom komentar terima kasih tugas sampai jumpa